Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Oke teman-teman di video kali ini saya mau mereview Buat teman-teman yang baru daftar Baru bergabung menjadi driver maksim pemula Kamu harus tahu nih tentang hal ini dan wajib nonton video ini Karena ini penting banget buat driver maksim pemula Memang ada beberapa driver yang sudah mengetahui ya Driver maksim pemula ada yang dia itu belajar dulu kan Cuma ini saya tekankan lagi Dipastiin lah kamu sudah tahu tentang hal ini Sebelum nantinya menyesal ataupun trauma ketika menjadi driver maksim Nah sebelumnya disini saya mau bahas dulu Kalau daftar di maksim itu kan bisa dikatakan mudah lah Kita cukup di rumah Daftar secara online Tinggal tulis ya Daftar maksim driver Nah seperti ini ya Daftar maksim Dan kita tentunya cukup menyiapkan sim Sim itu sudah cukup ya Sebagai syarat untuk mendaftar menjadi driver Baik itu motor, mobil, kargo ya Atau yang lainnya Kalau yang lainnya kayak message Ya itu yang dibutuhkan ya Surat ini ya Terapinya ya Nah Jadi bagi kamu Ini khusus buat yang driver maksim baru untuk Motor ya Kalau mobil sih gak terlalu sih Kalau menurutku ya Nah disini teman-teman Ini ada kejadian ya Dan disini Kita cukup sedih juga Kalau dari saya pribadi gitu ya Dulu pun saya pernah Awal-awal itu hampir tertipu Bahkan saya juga pernah ketipu Ketika sudah menjadi driver Lama Bahkan seorang content creator di maksim Di ojek online maksim ya Saya pernah ketipu Tapi ya itu tadi ya Mungkin dari ketipunya saya Ini bisa Saya bisa berbagi nih Ke teman-teman ya kan Terutama driver maksim yang baru Ataupun yang lama Supaya apa Supaya tidak Kejadian lagi Dan dari hasil review saya ini pun Ini tujuannya Supaya mengedukasi Teman-teman ya Di Luar sana Di Indonesia Supaya gak tertipu Seperti ini teman-teman ya Ini saya bacain aja teman-teman Curhatannya ya Komentarnya Dari Atreza Oktaviana Ini mungkin Oktavian ya Oktavian Oktavian 02 Baru hari ini Narik maksim Apes banget Orderan anyep sekalinya Dapet bawa order fiktif Sampai dua kali Dan di telepon Yang penipu Yang dari pihak maksim Dan secara gak sandar Akun google BCA mobil Sampai pinjol Dicipulin semua Sampai saldo Di BCA 200 Abis semua Langsung trauma Narik maksim Nah ini kan Kejadian ini teman-teman Kalau misalkan ini Kena di kamu kan Waduh Pasti trauma juga lah Pasti sedih gitu loh Orang saya waktu itu Pas ketipu itu Kesel banget gitu kan Mendoain yang jidat-jidat lah Pokoknya Untuk orang yang nipu itu kan Kesel gitu kan Nah maka kita harus bisa Menghindari Kejadian ini Dan disini teman-teman Saya akan jelasin lagi Bagaimana modus penipuan Di maksim ya Nah jadi di maksim itu Modus penipuannya Biasanya mereka itu Orderannya itu Di Alfamat Ataupun Indomaret Itu yang pertama Ya ini ada gak nih Dan itu biasanya Orderannya Orderan food and shop Ini lagi gak ada Lagi kosong Lagi kosong nih Ini orderan Food and shopnya Adanya food and goods Ya teman-teman ya Cuman Ada kemungkinan juga Di food and goods Juga Bisa Berpeluang Nah jadi Orderan di Alfamat Ataupun di Indomaret itu Pokoknya Kalau untuk pemula Lebih baik Jangan diambil lah Kalau yang sudah lama Mungkin sudah bisa membedakan Mana yang di Orderan real Mana yang enggak Kalau yang di Alava Atau Indo Kalau dia di Alfamat Atau Indomaret Kalau dia itu orderannya Misalkan kayak gini Beli Sate Di depan Indomaret Nah itu biasanya Dia insya Allah real Tapi kalau dia Beli sate Nanti sekalian WA gitu kan Langsung dia itu bilang Bang tolong dong Sekalian ini Top up Itu jangan Teman-teman Tapi kalau orderan itu sudah Alfamat Indomaret Orderan itu kayak Pocari sweat Terus susu bebelak Kayak gitu Kayak gitu lah Terus Apa namanya Roti tawar Itu kan Rokok Itu hati-hati Lebih baik Jangan diambil ya Dihindari saja Orderan Orderan yang Seperti itu Nah Pokoknya itu dulu Alfamat Indomaret itu Dihindari Nah Mereka nanti Ketika kita sudah Tertipu Teman-teman Kita ngambil Orderan tersebut Kita kan tertipu nih Nah nanti Akan ada nomor Yang mengaku-ngaku tuh Sebagai nomor maksim Sebagai admin Apa namanya Ya Sebagai Pihak dari maksim lah ya Nah Mereka itu menghubungi kita Yang ketipu Dan mengatakan Mereka itu mau Berniat baik lah Mau mengganti kerugian Yang kita Alami Gitu Contoh nih Kita kan beli kayak susu pepelak Terus beli-beli Talangan kayak gitu kan Misalkan kita habis 70 ribu nih Gitu kan Sama kita top up Gitu kan Rugi 150 Nah nanti mereka bilang gini Ya sudah Itu semua nanti bakalan diganti Sama kami Kayak gitu kan Terus Tapi Suruh ngisi Formular dulu Gitu itu Ngisi kayak google form gitu Nanti kan dia kan WA tuh Nah nanti kita Linknya itu langsung masuk ke google Ya Pas di google itu Kita ngisi kayak biodata gitu Nah nanti disitu Kita tuh diminta untuk Biasanya Ngirim Nomor rekening ya Nomor rekening Sama nanti Nomor hp ya kan Nah sama nanti dikasih Instruksi biasanya Kalau nanti ada kode Ada kode OTP Itu suruh disebutin Nah Kode OTP itu Sebenernya tujuannya untuk Ngehack ATM kita Kayak gitu ATM tak apa Gitu lah ya Nah Apalagi kalau kita disuruh Kayak ngirim KTP segala macem Jangan ya temen temen Itu privasi Gitu loh Ya tadi kan Ini abangnya tadi Apa namanya Sampai Pinjol Dijibolin kan Artinya Data-data kita itu Dipakai gitu loh Dipakai untuk Ya kejahatan gitu Untuk keuntungan Mereka Kayak gitu ya Nah maka Ya tadi Sebaiknya Kalau untuk Maksim Pemula ya Hindari lah Orderan-orderan yang Alhamdulillah Indomaret itu Nah Terus bentuk orderan lain Ya ini kan tuh Sampai pinjol Dijibolin semua Sampai selalu Di BCA 200 Habis semua Tuh Udah lah Ketipu ya kan Selalu Di abis memang Wuh Para penipu ini ya Padahal kalau Berbuat jahat itu Pasti nanti bakalan Ngelima Imbasnya juga Sementarnya Ya temen temen Jangan sampai ya Berbuat jahat Seperti itu Nah Terus Contoh orderan Fiktif lainnya Alhamdulillah Indomaret Ada juga yang Bentuknya itu Di Ini Kantor pos Kantor pos Terus apotik ya Nah itu Jadi kalau ada orderan Di kantor pos Atau apotik Itu jangan Jangan Diterima Ya Dan orderannya itu gini Nanti Di sebelah jari juga Di kantor pos itu Biasanya Kita disuruh Bayarin Kode Bukalapak Nah itu Terus kalau di apotik Itu beli obat Beli obat Sama beli pulsa Ya Jadi Sekalian Beli obat Nanti tolong pulsa Sekalian 75 ribu Biasanya kayak gitu ya Nah Terus Itu Itu Orderan Fiktif Yang umum lah Nah Nanti Orderan Fiktif Ini ada lagi Dia Yang kayak gini Temen temen Bentuknya Kan Di maksim ini Ada sistem talangan Jadi sistem talangan Di maksim itu kayak Misalkan kita tuh Bayarin dulu Saya mau cari dulu lah Ada gak ya Yang bayarin dulu ya Tali pinggang Tinggal ngantar aja Kasih ke guru Atau satpam Yang menjaga Di depan gerbang Ya Ini mungkin surat Atau mungkin baju Atau apa Nah Misalkan Ada orderan Orderannya itu talangan Talangan Misalkan Ini hanya contoh Temen temen ya Oh ini jangan dicotoh Misalkan contoh Ini kan Ini tali pinggang kan Tapi jangan tali pinggang Baju lah ya Karena saya waktu itu Ketipunya baju Temen temen Nah jadi Talangan nih Baju Gitu ya Kita harus bener-bener Memperhatikan Gitu loh Ini yang Yang Kita COD nya itu Sama siapa Gitu loh Contoh nih Talangan baju Nah Orang yang Yang nganterin Yang ngasih bajunya itu Yang kita ngasih Uang Uang kita Kan kita nalangin dulu nih Ke orangnya Itu kayak mana Kiri-cirinya Apakah dia pake masker Gitu kan Atau Dia itu ketemunya Bukan di rumah dia Gitu loh Jadi ketemunya kayak Saya disini Di pasar Nah itu hati-hati tuh Karena bukan tempatnya dia Tempat umum Gitu loh Nah misalkan Nah misalkan di toko baju itu Ini teman-teman Kita tuh beli baju Ya kan Kita talangan nih Misalnya talangannya Kalau saya dulu itu 180 ribu 180 ribu talangannya Nah Kita juga harus lihat nih Bajunya ini Kemungkinan kalau harga segini Pantes gak Sama kita tanyain aja Ke penjualnya Bu maaf Ini yang beli ini Dia mau dijual lagi Atau untuk diri dia sendiri ya Kayak gitu Karena Dulu waktu aku ketipu itu Aku talangan baju nih 180 ribu rupiah Nah Aku belinya tuh Di toko bajunya Emang itu bener-bener Toko baju asli lah Jadi yang order maksim ini Dia ngipu teman-teman Dia itu bilang Kalau Dia itu mau jual lagi barangnya Jadi itu Dia itu sebenarnya beli sama Toko baju itu 60 ribu Ya kan Nah Dia itu mau jual lagi Dengan harga yang tinggi banget 180 ribu Kayak gitu Nah kalau dari situ kan Sudah gak masuk akal nih Nah kan Nah makanya Kalau kayak gitu Sebaiknya kita itu Up aja deh Tolak aja Ya Tolak aja Dan kita sampaikan ke penjualnya Bu hati-hati Gitu kan Kalau Seperti itu Lebih baik Jangan dipastikan lagi orangnya Apalagi kan Dia kan Nanti Biasanya dia itu gini Setelah nanti Barang itu Apa namanya Sampai lah Kan si Si driver nanti kan Nganterin kan Nah sebelum Titiknya kan Jadinya Bingung Kita Nyari perumahan Nungguin lama Gak ketemu-temu Eh taunya Fiktif Nah itu Nah itu teman-teman ya Jadi Aku rasa ini Semoga bisa jadi pelajaran Buat driver-driver Baru khususnya Kalau yang sudah lama juga Karena Karena memang di maksim Sendiri Baru bisa ngasih Ini Kalau di maksim itu Baru bisa ngasih Ininya loh teman-teman Nih Himbawan aja Biar kita itu Lebih hati-hati Kalau untuk kayak Penggantian Kita tertipu itu Gak ada dari maksim Itu ganti-ganti Itu gak ada Nah jadi Ya kita yang harus Lebih waspada ya Terhadap Kejadian-kejadian Seperti ini Nah ini kan tuh Jadi Suruh bayar-bayar Kayak gitu kan Top up Dan mereka ternyata Emang di food and shop Jadi kita harus hati-hati Tuh Jadi Maksim sendiri Gak pernah minta untuk Ngasih ngirim-ngirim kode Itu enggak Kecuali kalau kita datang Ke kantor maksim Nah itu jelas tuh Orang maksimnya Tapi kalau Dia mengaku-ngaku Ya Jangan ya teman-teman ya Nah itu aja Yang bisa di Share di video Kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya